Pemirsa budidaya tanaman hias semakin banyak digandrungi selama masa pandemi. Salah satunya adalah tanaman bonsai, yang ternyata cukup mudah dibudidayakan di lahan sempit sekalipun. Seperti seorang penghobi tanaman hias di Jember, bisa membentuk berbagai jenis tanaman menjadi bonsai yang indah, dengan harga fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Bunga kerdil atau yang lazim disebut bonsai, kini banyak dibudidaya kalangan penggemar bunga hias. Seperti Supandi, warga desa Arjasa, kejamatan Arjasa Jember ini misalnya. Dirinya menekuni budidaya tanaman bonsai karena bentuk dan harganya yang relatif mahal. Dari hasil kreatif membentuk tanaman bonsai, kini Supandi sudah mengkoleksi ratusan bunga yang dibudidaya di samping rumahnya. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, dari tinggi 30 cm hingga 50 cm. Dari jenis tanamannya juga beragam, mulai dari beringin, santigi, kimeng hingga asoka yang menghasilkan bunga berwarna kuning dan merah. Salah satu perbedaan mencolok tanaman bonsai dengan tanaman hias lainnya adalah ukuran pohon yang kerdil. Dengan bentuk akar khas serta cabang yang berkelok-kelok. Semakin unik wujudnya, maka akan semakin mahal harganya. Tanaman bonsai sendiri dibudidayakan dengan menggunakan teknik khusus. Seperti ditanam di wadah pot serta dipilih dari tanaman yang berdaun kecil serta berumur panjang. Untuk menghasilkan tanaman bonsai yang bagus, salah satunya membuang bagian cabang yang tidak penting. Selanjutnya, seluruh daun digunduli untuk memudahkan proses pembentukan cabang dengan bantuan kawat logam. Proses ini biasanya dilakukan hingga 4 kali selama rentang waktu 1 tahun atau sampai mendapatkan bentuk tanaman bonsai yang diinginkan. Ada dua sumber untuk bonsai itu. Yang pertama adalah dongkelan. Dongkelan berarti mengambil dari tanah hutan, kemudian dari budidaya yang kedua itu. Nah sekarang ya lagi itu budidaya. Di semuanya sudah budidaya sekarang ini. Harus dibentuk pakai kawat? Oh iya, jadi begini. Dari dongkelan, kalau dari dongkelan kita potong sesuai dengan kena kita, sesuai dengan besaran bonsai, karut utkot. Kemudian kita tunggu terhubusnya. Setelah terhubus, kita kalau siap ngeranting, sudah kita ngeranting. Besaran kemungkinan besaran kawat itu sesuai dengan ranting yang tumbuh itu, calon cabang itu. Ya, jadi kalau ngawat pertama, istilahnya itu kawat dasar, itu sampai jauh mana bukanya setelah kita tahu bahwa itu sudah mulai tenggelam kawatnya. Itu baru dibuka. Setelah itu biarkan. Biasanya kalau buka kawat di pruning. Di gondol pohon itu. Kita pilih jambang-jambang dan ranting-ranting yang akan dipakai. Baru setelah itu di kawat lagi. Itu kawat yang kedua. Biasanya sampai 4 kali kawat. Untuk perawatannya juga sangat mudah. Selain penyiraman, media tanah juga harus diganti secara berkala untuk menjaga kesuburan tanaman. Harga tanaman bonsai sendiri bervariasi tergantung keunikan bentuknya. Harga termurah biasanya dibanderol ratusan ribu rupiah. Sedangkan untuk bonsai siap kontes, harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah perpohon. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.